hey what's up everybody welcome back to my channel and ketemu lagi dengan saya disini orang yang biasa-biasa aja pastinya Oke jadi disini itu saya mau buat speaker optional ataupun speaker tambahan buat handphone ataupun ponsel yang tanpa menggunakan Bluetooth misalnya tanpa menggunakan kabel audio gitu ya Nah disini saya hanya menggunakan ini botol gitu kalau di Indonesia namanya itu kalau nggak salah ini itu botol Aqua ya walaupun merknya beda-beda tapi tetap aja namanya botol Aqua gitu enggak tahu kenapa Oke pastinya pada penasaran dong ya gimana nantinya Oke kita lihat aja langsung ya Oke jadi gini dengan pet botol ini nih saya mau buat speaker tambahan ataupun speaker optional buat handphone tanpa menggunakan Bluetooth ataupun kabel audio lainnya supaya suaranya itu lebih maksimal lebih kenceng lebih keras kedengarnya gitu dan ini nantinya bisa kalian gunakan ataupun kalian taruh kalian letakin kalian gantung dimana aja termasuk itu kamar mandi misalnya ya ataupun toilet misalnya ya buat kalian yang biasa mandi dengerin musik ataupun nongkrong di toilet gitu sambil denger musik kan biasa kalau kita mandi tuh ya suara air kan berisik tuh nah cocoknya pakai ini nih tanpa menggunakan Bluetooth tanpa menggunakan kabel audio tapi suaranya itu lebih kenceng gitu oke pada pastinya nih ya pada penasaran dong ya gimana hasil nanti ya udah kita langsung lihat aja ya selamat menikmati 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 oke jadi ini udah selesai ya tadi pembuatannya juga gampang gitu nah terus buat kalian yang bingung-bingung cari speaker Bluetooth atau yang pusing-pusing cari kabel audionya untuk nyalain musik untuk supaya suaranya lebih kenceng itu cukup pakai ini aja simple dan ini juga gampang yang didapat gitu bahannya mungkin kececeran disana-sini gitu ya satu lagi juga buat kalian yang hobinya mandi mendengarkan musik pakai musik ataupun di toilet yang suka dengar musik gitu nggak salah juga pakai ini gitu diletakin atau digantung di dinding gitu ya nah dengan satu catatan ngeletakinnya itu agak tinggian supaya nggak kena air atau kecipratan air ya sebenernya sih nggak masalah ya ininya doang yang kecipratan air cuman ntar masalahnya kalau telepon kalian nih kecipratan air aduh nggak berani terima resiko deh nggak tanggung jawab ya tapi intinya kalau bisa nih saran saya mah ngeletakinnya di atas agak tinggian dari posisi kalian mandi atau dijauhin aja juga nggak apa-apa gitu nah terus kalian tinggal letakin ditaruh dimana ataupun digantung di dinding nah itu kalau buat di kamar mandi tapi ya terserah kalian mau letakin dimana gitu mau letak dimana gitu nah terus ini saya coba lagi ya oke ini tanpa speaker ya oke jadi ini tanpa speaker artinya menggunakan speaker original dari telepon ini atau handphone ini nah sekarang saya coba masukin ini artinya menggunakan speaker tambahan ini angin 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 Oke, jadi minimal ada perubahan, jadi suaranya itu lebih maksimal, agak maksimal, agak kenceng, agak keras kedengerannya dibanding dengan speaker original telephone atau speaker original handphone. Oke, nah sekarang saya coba mau letakkan di kamar mandi, yaudah, kita lihat ya gimana cara atau saya letakkan di kamar mandi ya. Oke, jadi speaker tambahannya itu bisa ditaruh di tempat yang seperti begini, kalau emang ada tempat yang ditaruh, udah itu bisa juga digantung, ini ada dua jenis gantungan yang ada di kamar mandi saya ini ya. Pertama ada yang macam di paku, ini kebetulan saya baut, tapi kalau di Indonesia biasanya mungkin paku kali ya di dindingnya, terus ada juga yang main tempel gitu. Nah, terus kalau untuk kalian yang dinding kamar mandinya itu nggak bisa dipaku, cukup pakai tempel seperti begini nih, ini cuma ditempel kok, ini dia contohnya nih, kelihatan ya, labnya ya. Nah, tapi saya meletakkan speaker tambahnya itu, mending digantung aja. Kenapa? Karena posisinya itu lebih tinggi daripada, ya setidaknya lebih di atas lah gitu, nggak kena percikan atau cipratun air gitu. Yaudah, saya coba yang suaranya itu ya, kalau tanpa speaker itu, itu seperti apa, udah itu kalau dimasukin ke situ, seperti apa gitu. Oke ya, saya cobain ya. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati